3,2,1 hello earth welcome back with me and the datsun panther and we are the earth oke guys jadi ini si datsun panther atau danter ini namanya keprok ya kalau dari owner ini si keprok nih udah beres nih kemarin benerin atep kita geser disini ini ada bekas lasannya nih lasan yang lama juga masih ada jadi nanti kita mau rapiin dulu ini kita udah lurusin atepnya terus ini over fender udah kita bikinin over fender udah nih jadi ini kita sekarang set up nya midi ya midi tapi CPR nya tetep kayak kemarin jadi kita naikin radius nya guys gitu jadi ini yang pendek tuh sasis bukan bodi ini sasis udah pendek sasis depan tuh belakang masih jauh sih masih bisa cuman udah kepentok sama dudukan ersas nih jadi PR banget nah untuk dari maka dari itu kita akalin nanti ada size skirt buat nyimbangin gitu terus muka depan muka depan nanti kita ubah lagi biar bener-bener percis sama datsunnya ini masih grill yang lama tapi untuk bodi udah dibenerin nih bentuknya majunya gitu kan kap mesin juga udah jadi mau proses dempul jadi ini kita lagi rapiin lasannya nih jadi ini gak boleh nih begini nih rasannya gak boleh kita rapiin nanti sambungan-sambungannya kita gosokin baru dempul jadi dempulnya gak terlalu tebel gitu terus bemper depan juga kita lagi bikin kita lagi dicetak luar dulu disana jadi lebih enteng ya kemarin berat banget bempernya jadi gue pengen entengin terus perubahannya lagi juga udah pintu nih pintu udah standar tuh kan gue tuh lupa baik gimana nah menjago Aing nah ini jadi ini udah standar tapi tetep frameless jadi udah sama kayak nih mobil yang cuma ada satu di Indonesia frameless coy jadi mobil 2 pintu frameless tuh udah gak ada obat bagi gue udah keren banget terus interior nanti kita rapiin lagi semua tuh kayak dudukan head unit apa segala macem sabu-beren disini gak boleh begitu deh nanti model lagi kita benerin dan bak nih udah dirapiin semua nih kemarin ini mobil jadi gue ceritain dulu ya intinya nih mobil pernah dibikin 6 roda jadi ini bak pernah dipotong udah dimundurin nah akhir tahun tuh pas awal tahun regulasihin waktu itu pengennya ngejerhin ini ya regulasihin keluar udah gak boleh pemanjangan sumbu roda atau penambahan roda alias yang kayak waktu itu rodanya sampai 8 terus sampai 12 itu udah gak boleh akhirnya ini padahal udah mau ngikutin mobil king jaman dulu akhirnya di balikin lagi nih akhirnya kemarin owner kontak gue setelah ini mobil jogrok 2 tahun dik tolong dong gimana ya enaknya ya jadi dah kita bikin proper jalan kontes kontes tapi tetep mobil harus bentuknya proper jadi karena sekarang banyaknya meet up ya jadi ini lucu gitu nanti meet up datengnya pake mobilnya begini gitu kan lucu jadi bedalah makanya ini kita harus bikin se proper mungkin dan ini semua kita udah bikin proper sambungan-sambungannya udah kita balikin lagi kita last titik sekalian ada yang kropos nanti kita mau ganti platnya nih ini jadi kita lagi buka-bukain sih apa kuncian-kunciannya tuh last titiknya kita bukain nanti kita ganti yang kropos kita last titik lagi kayak yang kiri nih udah jadi jadi ini bak udah aman ya sama nanti ini kita buka lagi buat air sasnya jadi kita nanti mau expose si balonnya gitu jadi keliatan balonnya terus kita rapiin boxnya yang buat box air sas dan nose nosenya tetep harus ada gitu jadi overall pelek juga kemarin Alan nya galau pengen pake gram lights cuman bagi gua sih nih ini Watanabe style tuh udah cocok banget ya gayanya di mobil ya udah keren banget jadi sementara gak diganti dulu apalagi udah ditemenin ban campiro sx2 sekarang jadi keren banget paling nanti yang menjadi bener-bener pusingnya gue adalah mesin nih ini niat banget sebenernya dicat oren semua ini oren 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 mungkin memang kalo di kontes gitu ya buka wih gitu apalagi waktu itu kan full motorize segala macem itu motorize nya juga masih ada ya cuman udah dilepas nah ini kan udah dibalikin standar nih dibalikin ke axle standar ini mesin juga gue pengen bikin oem look tapi yang di gue pengennya pokoknya mesinnya nanti ini super charge tuh udah kayak bawaannya si pabrik gitu entah gimana pun caranya nanti gue mau bikin gitu mungkin ya kalo radiator harusnya hitam-hitam aja kalo gak silver gitu jadi gak usah di warnin oren kayak gitu sisanya sih oke lah udah bagus piping-piping udah oke lah gak usah diganti wiping nya nanti mesin itu gue rapihin lampu-lampu udah oke pake ini tinggal kita rapihin ini ya dan lampu belakang tadinya tuh lampu belakang dia aduh lempernya mana ya jadi tadinya lampu belakangnya tuh cuman pake LED strip di belakang gitu kan lurus panjang gitu emang desain gue juga sih waktu itu dia sering ngobrol sama gue kan udah lan begini aja lan kita kontesnya ngejar kontes waktu itu nah sekarang mungkin karena mau dibikin OEM look OEM look kayak ini Datsun gitu jadi kayak kalo gak ya bisa dibilang ini painter jaman dulu dibikin painter jadul gayanya jadi nanti lampu belakang kita pakein yang original kayak Datsun gitu kita pake yang belakang jadi gak usah pake LED strip gitu soal jelek banget ujung-ujungnya gue mengakui kesalahan gue lah gitu jadi nanti rapihin bagasi ini karbon dibiarin karbonnya dibiarin semua terus ini nanti warnanya jadi tapi masih galau antara solid atau mainan siralik itu masih galau banget jadi untuk warna diholt dulu gak diapapain dulu tapi yang pasti bodywork ini udah siap ini kita tinggal proses dempul-dempul dempulin fender naik cat gitu jadi tinggal dikit lagi tinggal dikit banget lagi udah gak sabar sih akhirnya jadi juga mobilnya ya detail-detailnya mungkin nanti pas lagi kayak box audio segala macem mungkin nanti Alan nya disana karena Alan juga punya toko aksesoris juga namanya VTEC Aksesoris kalian boleh cek aja gitu lengkap banget dan mungkin ya untuk detail-detailnya nanti Alan yang ngisiin dari aksesorisnya dia gitu kita disini bikin bodyworknya dan ngerapihin semua-semua yang custom bersingkat custom kalau bolt on nanti boss Alannya aja yang pasangin gitu jadi wuh ini sebenernya pekerjaannya lumayan berat cukup berat ya karena kita ngerubah satu mobil satu dari mobil satu ke mobil lain gitu tapi yang kita pengennya gak maksa jadi harus bener-bener dibikin semaksimal mungkin kayak emang mobilnya tuh dari sononya begitu gitu bukannya kayak oh ini mah rubahan nih convertan nih gitu jadi kita merapikan convertan kita gitu harus itu sih PRnya tapi yang penting ini fender gue udah suka banget daripada sebelumnya tuh kegedean banget ini di sebenernya ini malah lebih lebar mobilnya tapi fendernya tuh gak terlalu gendut pas gitu apalagi nanti dibikin 2 tone ya fendernya atau mungkin kita nanti karbonin aja fender ini lucu banget oke jadi ya nanti nextnya kita sebutin kaca lepas kaca terus ini dikrok-krokin lagi yang atap belum dikrok kita kan kemarin krok sambungan doang karena modula sambungannya miring kemarin mau dilurusin udah dilurusin kita tinggal kapihin numpul-numpul semua terus ini frame rust gue pengen usahain banget tetep ada karena ya ini enaknya encelnya ini rata ya jadi kaca bisa nge-press kesini gak usah kayak pas lagi nutup baru naik gitu gak usah karena ini frame nya sama kayak gitu tuh jadi kalau mobil lu old lu lebih enak karena masih ada talang airnya bentuknya begini talang air ini jadi aman gak bakal bocor kalau udah rata kita bikin frameless itu PR banget gue udah pengalaman itu PR banget jadi kalau yang begini gue masih berani framelessin jadi aman dan ya untungnya ini pintu juga udah balik begini bukanya tadinya kan suicide squad gitu jadi kayak kalau mau dipakai meet up ada too much lah kalau sekarang pakai meet up nanti udah huh dilihat orang nih ini unik gitu mobil unik bukan mobil ekstrim gue bikinnya disana jadi full original desain tapi gak yang keliatan banget mobil kontes banget tapi kalau diomongnya spek ini speknya gak berkurang malah bertambah jadi gue kira buat ala nih Panther walaupun ya ada sih yang sampai gila banget sampai Panther bener-bener mirip hammer dan segala macem gitu ini mungkin light project nya lah light apa ya ngomongnya light light convert gitu karena gak yang sampai bener-bener purchase Datsun nya gak sih kita bikin jadi ini kayak berarti gak usah diulang Datsun kita bilang aja ini Isuzu Panther Gen 0.5 alias sebelum ada gen satunya Panther ini konsepnya Panther tua gitu oke jadi mungkin kalian yang kepo-kepo langsung cekin aja ini semua ada di Earth Premium kalian langsung boleh cek atau cek tujuh Instagram kita linknya ada disini jangan lupa juga subscribe dan Shopee sampai tanggal 30 dari Earth Industry kita ada proyek promo buy one get 20 buy one get 25.000 rupiah cashback alias beli satu dapet cashback 25.000 jadi kalian beli dua dapet cashback 50.000 dan berlaku kelingkatan setelahnya jadi per satu baju tuh kalian dapet 25.000 jadi kembaliannya itu bisa beli rokok sampurna kok gue promosi rokok ya jadi BA gue oke jadi ya intinya gitu ini painternya nanti tinggal naik proses chat body body overall udah siap ya nanti kita tinggal numpul-numpul perapihan gue sih pengennya minggu depan udah bisa masuk oven kita chat karena masih banyak banget setelah naik chat itu tuh masih banyak banget detail-detail yang harus dikerjain disini dan nanti di alannya dan nanti mau kontes nih mobil nih karena udah mulai banyak kontes-kontes juga jadi ya mungkin kita nanti makal percepat nih pekerjaannya makannya nih udah mulai dicopot-copotin lagi buat persiapan chat juga jadi ya doain aja guys mudah-mudahan akhir bulan ini mobilnya udah berubah warna udah detail-detailing doang dan langsung kirim semarang buat prepare kontes disana gitu guys oke jadi mungkin today topic beri dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys dadah dapet kan semua mandir dapet kan semua mandir terima kasih